Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini akan dibahas tentang materi IPS, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like di komen dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang Oke, kita lanjut ke materinya Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan terbagi atas 2 macam Perubahan pada masa kolonial barat dan juga perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang Apa yang terjadi pada perubahan pada masa kolonial barat yang pertama Perubahan penggunaan lahan Persebaran penduduk dan urbanisasi Pengenalan tanaman baru Penemuan tambang-tambang Transportasi dan komunikasi Perkembangan kegiatan ekonomi Mengenal uang Perubahan dalam pendidikan Perubahan dalam aspek politik Dan perubahan dalam aspek budaya Yang pertama, perluasan penggunaan lahan Karakter tanah di Indonesia yang pada umumnya subur merupakan lahan yang sangat cocok dan bagus untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan berbagai wilayah di Indonesia Bukan hanya oleh pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan tersebut tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi Oh iya, untuk urbanisasi itu pengertiannya Perpindahan penduduk dari yang jarang penduduknya ke padat penduduknya Kalau transmigrasi perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya Jadi jangan sampai kalian kebalik tentang apa itu transmigrasi dan juga urbanisasi Sejarah transmigrasi perpindahan penduduk Indonesia terutama terjadi pada sepanjang masa akhir abad ke-19 Hal tersebut mempunyai tujuan utama transmigrasi atau perpindahan penduduk Pada masa tersebut merupakan untuk kegiatan menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai area pembukaan di wilayah Pulau Sumatera dan wilayah Pulau Kalimantan Pembukaan lahan perkamunan pada masa pemerintahan penjajah kuliner barat di wilayah Indonesia atau Nusantara telah berhasil menjadi pendorong persebaran penduduk di wilayah Indonesia Munculnya berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fase tes di kota menjadi daya dorong perkembangan kota-kota yang dimana urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan Pengenalan Tanaman Baru Pengaruh dari pemerintah penjajah kuliner barat pada satu sisi mempunyai pengaruh sangat positif dalam memperkenalkan berbagai tanaman atau tumbuhan dan beberapa teknologi pada bidang pertanian dan perkebunan Sebagian tanaman adalah andalan ekspor yang dikenal dan dikembangkan di wilayah Indonesia atau Nusantara Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia Penemuan tambang-tambang Pembukaan lahan pada masa kolonial barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Transportasi dan Komunikasi Untuk memperlacar mobilitas antar barang dan manusia yang akan berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan industri Belanda Hal tersebut termasuk juga dalam bidang pertahanan dan keamanan Maka Belanda membangun jalan-jalan raya relak rata api di Pulau Jawa dan Sumatera pelabuhan, gerbaga, dan jaringan telepon Perkembangan kegiatan ekonomi Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi Aktivitas produksi pada kegiatan mengolah pertanian dan perkembunan semakin modern dengan adanya penemuan berbagai macam teknologi pada pertanian yang sangat bervariasi Rakyat atau penduduk mulai mengetahui jenis tanaman yang tidak hanya untuk dipanen pada satu musim saja Kegiatan ekspor-import juga mengalami kenaikan signifikan pada masa penjajahan barat Mengenal uang Kedatangan kolonial barat menyebabkan masyarakat mulai mengenal uang sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran menggantikan cara-cara barter dan gotong royong yang sebelumnya sudah terbiasa dilakukan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mereka Perubahan dalam pendidikan Pemerintahan kolonial Belanda untuk pertama kalinya pada tahun 1848 mengenalkan sistem pendidikan barat dengan sistem klasikal Berjenis-jenis sekolah baik itu sekolah umum dan kejuruan dan berjenjang pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Perubahan dalam aspek politik Sejak kedatangan dan penjajahan bangsa barat ke Nusantara sejak itu pula terjadi perubahan-perubahan politik Dengan berbagai senjata modern dan politik ada domba yang mereka terapkan kolonial mampu melemahkan kekuasaan raja residen, bupati, dan sebagainya Bahkan status atau strata sosial bagi raja dan kaum priai lebih rendah daripada orang Cina dan juga orang Arab yang tinggal di Indonesia Perubahan dalam aspek budaya Perubahan budaya terjadi karena penetrasi kebudayaan yang dilakukan bangsa-bangsa barat pada masa penjajahan Penetrasi kebudayaan merupakan upaya mengeser pola budaya pribumi dengan pola budaya barat agar bangsa terjajah meniru berbagai pola tinggal laku bangsa terjajah dan menjauhkan dengan budaya-budaya bangsa sendiri Perubahan budaya pada masa kolonialisme dan imperialisme barat Indonesia seperti seni bangunan tarian cara berpakaian agama adat isyadat bahasa pendidikan dan juga teknologi Lalu yang kedua tentang perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang Ada perubahan dalam aspek geografi perubahan dalam aspek ekonomi perubahan dalam aspek pendidikan perubahan dalam aspek politik perubahan dalam aspek budaya Yang pertama perubahan dalam aspek geografi Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang Misi Jepang untuk memenangkan Perang Dunia Kedua menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya menghadapi sekutu Jepang menggerakkan tanaman rakyat dan mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang Kesengsaraan pada masa pendudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang Perubahan dalam aspek ekonomi Sistem ekonomi Perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia Perkembunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian maka rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri dengan cara membuat pakaian itu dari benang goni yang menjadi tren pada masa itu Wajib seterpadi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan luar biasa Angka kematian sangat tinggi kemiskinan yang luar biasa berdampak pada penyakit-penyakit sosial seperti gelandangan, pengemis dan juga kriminalitas semakin berkembang akibat lemahnya kekuatan ekonomi rakyat Perubahan dalam aspek pendidikan Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun dibandingkan dengan pada saat penjajahan bangsa-bangsa barat Sementara itu pengalaman budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah di Indonesia tetapi bahasa Jepang itu menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat yang paling rendah Para siswa harus digembleng agar bersemangat Jepang Nippon Sheishin Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo lagu kebangsaan dengan Jepang dan juga lagu-lagu lainnya menghormati bendera Hinomaru yaitu bendera Jepang yang putih dan juga merah serta melakukan gerakan badan Taiso dan Seikirei Perubahan dalam aspek pendidikan Sejak awal pemerintahannya Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul Oleh karena itu Jepang membebarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa India Belanda kecuali Mi AIA Mi AIA kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi Ini merupakan salah satu organisasi yang menggerak di bidang keagamaan Para tokoh pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang mengambil sikap kooperatif Dengan sikap kooperatif mereka banyak yang duduk dalam badan-badannya dibentuk oleh pemerintah Jepang seperti gerakan 3A Putra Pusat Tenaga Rakyat dan juga Chosong Sangiin Selain itu para tokoh pergerakan nasional juga memanfaatkan kesatuan-kesatuan pertahanan yang telah dibentuk oleh Jepang seperti Jawa Hokokai Haiho Peta dan sebagainya Dengan demikian pemerintah Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional Namun tidak berhasil mengaklang perkembangan kesadaran nasional bangsa Indonesia menuju Indonesia merdeka Perubahan dalam aspek budaya Jepang berusaha menjepangkan Indonesia ajaran Shintoisme yaitu ajaran yang Shinto yang digunakan oleh Jepang diajarkan pada masyarakat Indonesia Kebiasaan menghormat matahari pada pagi hari dan menyanyikan lagu Kimigayo lagu kebangsaan Jepang merupakan salah satu pengaruh pada masa penyujuh pendudukan Jepang Pengaruh budaya ini menimbulkan perawanan masyarakat di berbagai daerah Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan Pertanggal 20 Oktober 1943 atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bangsa Indonesia Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah kemudaran dan menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata umum yang bagi bangsa Indonesia Demikianlah materinya tentang Tadi Oke Cukup saja materinya Mohon maaf banyak kekurangan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya